Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Seperti yang kita ketahui, kita akan menyimak kuliah tamu. Dari kuliah, ada beberapa kuliah ya, keamanan jaringan komputer terutama dengan tema Deep Learning in Medical Imaging and the Security Issues di tengah-tengah kita, di Zoom ini telah hadir, pembicara kita, yaitu Ibu Fanya Fabrina Valindria, PhD di IC. Tadi, selamat sore, Bu Fanya. Sehat? Selamat sore, Alhamdulillah. Ya, semoga dalam keadaan sehat ya, Bu, dan terima kasih telah berkenan hadir ke UI, walaupun online. Disini sudah hadir sekitar 99 peserta ya, yang menyimak di luar karena kapasitas Zoom kita terbatas, jadi sisanya mungkin menyimak melalui YouTube. Oke, sebelum kita mulai kuliah oleh Bu Fanya, mungkin sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum Vitae Bu Fanya ya. Seperti ini, mungkin tadi saya sudah sempat share screen. Oke, Bu Fanya Valindria, ST, MSC, PhD, di IC. Dipanggil, Bu Fanya ya, Bu, ya. Education background-nya, PhD, Computing Research, yaitu di bidang Machine Learning and Biomedical Image Analysis Group. Oh, sorry, ini research group-nya, Machine Learning and Biomedical Image Analysis Group atau BiomedIA di Imperial College London, UK. Kemudian menyelesaikan MSC-nya atau Master of Science-nya di Computer Vision and Robotics dari program Erasmus Mundus Konsorsium dari tiga universiti, yaitu Heriot-Watt, University of Girona, dan University of Gijong. Semoga benar ya pengucapan ya. Lalu Bachelor Engineering-nya didapatkan dari Electrical Engineering, specialized-nya di Biomedical Engineering dari ITB Bandung. Works and Project Experience, Bu Fanya. Pertama, Research Collaborator, AI in Medicine, di Math Tech, Imeri, FKUI, Fakultas Kedokteran UI Jakarta. Kemudian Research Fellow di Center for Medical Image Computing atau CMIC, AI in Cancer Imaging, University College London. Kemudian Machine Learning Scientist for His Pathology on Breast Tissue di panah kia.ai London. Kemudian Machine Learning on Breast Cancer Press Screening Diagnosis di CB breast, oh sorry, CB breast St. Mary Hospital London, dan CAD. Computer Aided Diagnosis for On Cardiology for Myocardial Infarction Detection on a Cardiac MR di Hospital dari John Franz. Dan Senior AI Research Engineer di Jakarta, yaitu dari perusahaan Bukalapak ya, bufanya. Oke, sebelumnya mungkin, sebelum bufanya mempersiapkan presentasinya, mohon untuk mengisi daftar hadir di link yang saya share di chatbox baru saja. Mohon diisi, bagi yang bukan mahasiswa mungkin tidak bisa mengisi NPM, boleh diisi Dami saja, 1999. Oke, baik. Langsung saja saya berikan waktu dan tempat, saya persilahkan ke bufanya. Silahkan bufanya. Terima kasih, Bunya. Mungkin kita bisa langsung saja kali ya. Kita mulai. Slide-nya kelihatan nggak ya? Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat. Oke, sip. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai Deep Learning in Medical Imaging and Security Issues. Pada kesempatan minggu lalu, kita sudah belajar mengenai Deep Learning Architecture. Kita bisa melihat bagaimana Deep Learning digunakan untuk image analysis, untuk image synthesis, dan juga untuk NLP misalnya, untuk menganalisis teks. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan memfokuskan Deep Learning untuk medical imaging. Nah, sebagaimana kita tahu, biomedical image itu ada banyaknya. Nah, sebenarnya, what are biomedical images? Kita bisa membagi biomedical images menjadi beberapa bagian, beberapa tipe. Yang pertama adalah image yang menangkap anatomical dari body kita, yaitu X-ray atau ultrasound, dan juga seperti MRI atau CT scan. Nah, biasanya kalau untuk X-ray, dia menangkap citra-citra yang jaringannya lebih keras, misalnya untuk tengkorak atau dengan rangka tubuh. Dan untuk MRI, dia bisa bagus untuk menangkap citra dengan soft tissue seperti otak, atau organ dalam seperti liver, pankreas, dan lainnya. Nah, biomedical image yang kedua adalah tipe fungsional, yaitu PET atau dan juga SPEC. Nah, ini dua imaging modality yang berbeda untuk SPEC. Ini kepanjangannya adalah single photon emission tomography. Nah, ini biasa dilakukan scanningnya untuk providing site. misalnya ada tumor dari bagian organ tertentu, misalnya dari otak di sini, dan kita bisa melihatnya jika ada aktivitas fungsi yang berbeda di sini. Jadi, dia tidak ke struktur anatomicalnya, tapi fungsi dari biological function-nya. Nah, karena ini dari nuklir, kayak nuklir imaging. Jadi, kita masukin tracernya, dan kita, waktu kita scan, kita bisa lihat aktivitas dari selnya. Jika ada abnormalitas, maka itu menandakan ada tumor atau ada cancer di situ. Lalu, tipe selanjutnya adalah pathological. Contohnya ada holes-like images. Nah, ini biasanya untuk biopsi, jika diambil sel biopsi dari orang cancer, kita bisa lihat under the microscope, ini ada holes-like images. Kita bisa analisis mana sel-sel yang cancer ataupun tidak. Nah, holes-like images ini sebenarnya resolusinya sangatlah besar dibandingkan dengan radiological image, karena detail sekali. Lalu, yang terakhir, yang structural image. Ini di luar radiologi, misalnya contohnya fundus image. Fundus image di sini, dia melihat foto dari retina mata. Biasanya fundus image digunakan untuk analisa diabetic retinopathy. Jadi, kalau misalnya ada orang yang diabetes, retinai juga terpengaruh. Biasanya di sini ada edema, atau ada jaringan-jaringan baru yang terbentuk dari saraf-saraf di mata ini. Di beti retinopathy. Nah, itu adalah contoh-contoh dari biomedical image. Nah, data dari biomedical image juga beragam. Misalnya, untuk dua dimensi, kita bisa lihat di sini. Bisa X-ray dari chest atau paru-paru. Bisa ultrasound, 2D dari scan bayi. Untuk tiga dimensi, juga ada 3D ultrasound. Atau bisa juga dari CT scan. Karena CT scan kan dia, scan-nya ada slice-nya, dan kita bisa rekonstruksi 3D dari scan CT scan tersebut. Nah, kalau 4D, ini ditambahkan dari 3D, tambahan satu dimensi lagi, jadi video ya. Mungkin kalau yang ibu-ibu di sini sudah lumrah dengan video 4D ultrasound. Dan untuk yang HD di sini, ini ultrasound 4D, tapi dia rekonstruksinya ditambahkan. Jadi, warnanya sekarang lebih realistis. Bisa melihat, misalnya, scan bayi di dalam tuh, nanti keluarnya mungkin bakal sama warna kliknya. Ini rekonstruksinya lebih high risk. Nah, itu macam-macam data yang kita gunakan di biomedical images. Nah, ini formatnya, umumnya dokter-dokter menggunakan DICOM. Karena di dalam DICOM ini, ada informasi seperti meta-informasi yang tersimpan. Dan juga untuk NIFTY ini, kalau misalnya kita mau mengolah datanya, kita menggunakan format NIFTY, yaitu Neuroimaging Informatics Technology Initiative File Format. Biasanya radiologis menggunakan format ini. Jadi, lebih baik menggunakan format NIFTY, instead of kita convert lagi ke PNG atau JPEG, karena ada informasi seperti meta-informasi juga, kayak rotation, misalnya kayak pixel spacing, antara slice yang satu dan slice yang lainnya di CT Scan. Ini adalah useful tools yang kita bisa gunakan untuk membaca data imaging. Misalnya ITK Snap, ini yang free-free aja sih yang kita gunakan. Jadi, dari DICOM atau NIFTY, kita bisa langsung drag, terus kita bisa baca di sini, kita bisa main-mainin, kita bisa drag ke atas, ke bawah, buat melihat slice-nya, misalnya sudah di bagian tubuh yang mana, di atas atau bawah. Nah, ini kan, ini adalah CT Scan dari abdomennya. Jadi, kita bisa dari atas, dari slice yang atas sampai ke bawah, lalu kita juga bisa merekonstruksi 3D di sini, di tools ini. Nah, apa sih challenges dari medical imaging? Pertama, data set. Tentunya, kalau untuk medical imaging, kita butuh banyak sekali large amount of training data, dan masalahnya untuk dokter menganotasi, atau melabeli, misalnya scan X-ray ini, COVID atau enggak, atau scan ini TBC atau enggak, nah itu dokter butuh banyak sekali waktu untuk melabeli data set. Nah, itu yang akan menjadi challenges, karena kita butuh large amount of training data, lalu privacy and legal issue, karena tentunya untuk medical imaging, itu sangat privacy karena menyakut penyakit orang, dan kita enggak akan disclose identitas dari pasien dan legal issue-nya, karena untuk memakai medical data itu sendiri, membutuhkan persetujuan dan etik tertentu. Lalu data set standar, karena di imaging center, misalnya di RSCM, atau RSUI, atau RS Harapan Kita, nah itu protokol yang dipakai untuk meng-scan, misalnya memindai data dari pasien, dari MRI, itu protokol yang disetting mungkin berbeda. Nah, ada perbedaan ini juga menghasilkan data yang agak berbeda karakteristiknya. Lalu challenge berikutnya adalah black box. Di sini banyak dokter mengira bahwa AI itu tidak bisa dideskripsikan kenapa AI mengambil keputusan ini untuk klasifikasi gambar tertentu. Nah, challenge yang dari challenge-nya adalah kita harus lebih membuat rasional untuk dokter agar bisa menjelaskan mengapa model kita mengambil keputusan yang seperti itu. Lalu noisy labels. Noisy labels ini artinya biasanya untuk satu image tertentu, image radiologi tertentu, ada beberapa radiologis yang menganotasi, dan hasil anotasinya itu berbeda. Nah, itu karena ada multirators, labels-nya mungkin harus mengikuti voting tertentu, atau ekspert dengan pengalaman yang lebih. dan yang terakhir. Ya, mohon maaf. Boleh diperjelas istilah-istilah yang biomedical, mungkin karena di sini ada rekan-rekan kita yang dari teknik komputer dan elektro juga. Mungkin mohon maaf bisa, boleh dijelaskan kembali. Lalu apakah bufanya berkeberatan jika di tengah slide ada pertanyaan? Ya. Karena banyak istilah-istilah yang baru juga buat rekan-rekan kita di sini. Oke, baik. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih. Oke, maaf sebelumnya. Selanjutnya, class imbalance. Nah, ini misalnya kalau untuk di dua klasifikasi, misalnya ada normal dan ada yang berpenyakit, biasanya data yang kita punya itu kebanyakan data normal, sedangkan data pasien dengan penyakit tertentu itu sedikit. Nah, ini yang menyebabkan class imbalance dan nantinya mungkin akan lebih susah untuk di-training dengan model AI kita. Nah, itu. Nah, mungkin kita akan lanjut. Sebelum kita lanjut ke chapter selanjutnya, apa ada pertanyaan ya? Oke, baik. Silahkan buat rekan-rekan. Ada yang tidak jelas atau mungkin belum familiar, jangan segan untuk bertanya. Silahkan ada Pak Rafli atau Mas Rafli Anwar, Sudara Isen. Langsung saja ya. Silahkan Mas. Ya, sorry Bu. Saya Rafli dari Teknik Kompetar. 2020 ingin bertanya. Barusan kan ada ini ya tentang privasi pasien kalau misalnya kita itu nggak boleh mendisklaus penyakit apa yang diderita oleh pasien itu. Nah, itu kenapa ya Bu? Iya, jadi oke, langsung saja saya jawab kali ya. Jadi, biasanya sebelum kita olah datanya, kan kita dapat data misalnya dari dari dokter, misalnya ada namanya, ada nama pasien, ada identitas pasien, umurnya, segala. Nah, sebelum kita olah, kita harus anonymize itu bagian dari medical ethic ya. karena kan kalau istilahnya mungkin kita pakai data itu nggak hanya tahun ini, kita akan pakai data itu di tahun-tahun selanjutnya dan nggak memutuskan kemungkinan ya kalau misalnya ada rekan dari keluarga itu yang berkeberatan atau apa. Tapi itu ada standar protokolnya sih karena itu berurahkan privasi dari pasien kan. Jadi, kita harus anonymize dulu sebelum diolah. Kita jadi numbers biasanya nama pasiennya. Oke, apakah sudah menjawab? Iya, Bu. Masih banyak ya? Iya, sama-sama. Ada lagi, Kak? Oke, baik, Bu. Karena kita juga buka streaming di YouTube karena keterbatasan Zoom-nya kuota partisipannya. Jadi, mungkin kita cek dulu yang di Zoom apakah ada pertanyaan. Mungkin bisa di ketik di chatbox di YouTube. Oke, oke, kita lihat dulu. Yang di YouTube juga mohon jangan lupa untuk mengisi absensi ya. Sepertinya belum ada ya di YouTube pertanyaan baru absen aja. Oke, baik Bufanya silahkan dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, mungkin kita akan melanjutkan ke chapter berikutnya yaitu mengenai klasik medical imaging problem. Nah, di sini kita akan lihat problem apa yang biasanya kita solve di klasik medical imaging. Pertama itu adalah registration, classification. Klasifikasi ini misalnya mengklasifikasi dari gambar ini penyakitnya apa. lalu segmentasi segmentasi bagian bagian mana yang merupakan tumor misalnya di image radiology. Yang pertama medical image registration. Nah, ini untuk yang bukan latar bahkan biomedic mungkin masih apa ya, agak tidak pernah menemukan image registration. nah, untuk image registration sendiri, misalnya ini contohnya MRI. Ini adalah MRI otak, lalu ini referensnya, dan ini targetnya. Nah, ada kalanya pada saat pengambilan itu pasien sedikit bergerak dan menyebabkan dia lokasinya agak berbeda seperti ini. Dan registration itu berarti dia line meng-align dari referens target sehingga dia koordinatinya itu align dan kita bisa match. Kalau sudah align, baru kita bisa memproses ke proses selanjutnya. Nah, ada tiga komponen dalam image registration. Yang pertama itu adalah transformation model. Ada rigid, affine, non-rigid. Nah, kalau membelajar matrix kan, belajar misalnya untuk transformasi affine, kalau kita mau dari koordinat satu ke koordinat lainnya, mentransformasi affine, misalnya bisa kayak shear, skew, lalu dengan translation, kayak gitu. Jadi, dia wrap yang moving image, moving image, kita wrap ke targetnya. Jadi, kita temukan dulu transformation modelnya, lalu ada similarity matrix, kita meng-evaluate similarity antara yang di-wrap dan yang targetnya, fixed image. Jadi, kalau ada similarity matrix, kita cari yang sama di mana, misalnya bagian ini, baru kita wrap, kita align ke registered image-nya. nah, lalu optimization ini, dia update parameters di transformation model dengan meng-optimisasikan cost function-nya. Nah, deep learning-nya di mana? Deep learning-nya untuk image registration itu, dia gunakan untuk menemukan similarity-nya, misalnya, similarity base registration, similarity base registration, dan menemukan transformasinya, sehingga dengan adanya deturning, bisa lebih mudah untuk meregister image. Nah, ini contohnya, misalnya, ini moving image-nya, yang pasti yang ada gerak tadi, nah, ini fixed image-nya, kita mau image yang ini, wrap ke fixed image, dan ini adalah wrap image-image yang sudah di-align antara moving dan fixed image. sehingga kita bisa mengelola image ini selanjutnya untuk next process. Dan deformation field ini adalah perbedaan antara yang moving image dan yang lift. Ini yang contoh otak di MRI, nah, ini contohnya yang di cardiac. Nah, kalau cardiac itu, dia emang lebih sering digunakan registration, karena biasanya kalau kita pakai cine atau video, video dari cardiac image, kan image dari, atau video dari heart itu kan always moving, kalau dia selalu berdetak munyutnya, maka dia kan bergerak dan kita kalau mengelola image itu agak susah untuk frame 1 ke frame 2. Jadi, kita harus register ke fixed image, kita wrap image-nya, sehingga sekarang image-nya sudah align semua. Nah, itu contoh dari registration. Nah, registration itu ada contohnya unimodal, unimodal ini artinya dia register antara satu imaging modality, yaitu antara modality yang sama, modality itu artinya imaging modality MRI, atau CT scan, atau ultrasound, itu diregister sesuai dengan satu image modality tersebut. Tapi kalau multimodal registration, dia imaging modality-nya lebih dari satu. Misalnya, kita punya moving image-nya dari MRI, dari otak MRI. Lalu, yang fix-nya itu dari CT scan. Nah, kita mau register, kita mau align dua gambar ini yang berasal dari multimodal, atau dari different imaging modalities, dari MRI dan CT scan. Nah, ini adalah salah satu caranya di mana mereka menggunakan deep learning, ini cycle ganti salah satu architecture untuk mensintesis, jadi dia mensintesis CT scan dari MRI, lalu dia mensintesis MRI dari CT scan, lalu dia melakukan, ini network untuk registration, dan dia akan fusion di sini, menggabungkan, lalu dia ada deformation models-nya, sehingga dengan special transformer yang menemukan parameter-parameter untuk align, dia bisa meregister MRI ini, berdasarkan fixed CT scan. Nah, multimodal registration ini tidak hanya untuk MRI CT, dan bisa juga register dari T1 weighted atau T2 weighted, ini dari MRI, tapi beda modulatinya protokol, atau bisa juga register dari 2D ke 3D ultrasounds, misalnya. sekarang kita beranjak ke medical image classification, mungkin kalau untuk classification, banyak teman-teman di sini yang sudah pada ngerjain contoh image classification, entah itu di medical image atau di natural image, misalnya kalau untuk natural image yang lebih lebih mudah dipahami, ada gambar antara gambar kucing dan anjing, image classification, model dari machine learning kita harus bisa membedakan atau mengklasifikasi mana gambar yang kucing, mana gambar yang anjing, misalnya. Kalau untuk di medical imaging, sama juga seperti itu, cuma inputnya saja beda, inputnya medical image, misalnya dalam contoh di sini ada input abdomen city, ini hand x-ray, terus ini scan, city scan dari otak, ini chest x-ray, nah kita bisa nggak model machine learning kita mengklasifikasi input medical image ini dan menunjukkan ini gambar apa, misalnya hand x-ray atau apa. Nah itu adalah klasifikasi, jadi klasifikasi ada input image, lalu outputnya adalah label tertentu. Steps dari klasifikasi itu pertama tentu saja data, kita harus ada datanya, lalu kita preproses data, lalu data partition, data partition ini kita membagi antara training data atau dan testing data, atau bisa ditambahkan validation data, kita gunakan untuk model training, lalu kita tes on unseen data dengan train model tersebut, lalu kita klasifikasi, kita infer dari train model, lalu kita analisis datanya dan lakukan performance evaluation dimana kita akan menghasilkan classification matrix, biasanya kalau untuk classification umumnya kita lihat accuracy biasanya kita pengen achieve good accuracy tapi kalau untuk pedekteran mungkin juga ditambahkan sensitivity specificity nya juga harus bagus atau reliable begitu nah ada beberapa untuk medical imaging beberapa network yang sudah menjadi state of the art nah ini contohnya kalau untuk classification tentu saja dia convolutional neural network base seperti yang sudah kita bahas minggu lalu kalau convolutional neural networks itu normally used for analyzing image or do the computer vision task nah ini contoh arsitektur untuk medical image classification contohnya ResNet 50 DesNet 121 NVGG 90 nah ini contohnya untuk klasifikasi dari chest x-ray misalnya kita masukkan input disini ya nah setelah kita train lalu kita infer nanti disini outputnya menunjukkan label apakah image ini x-ray ini adalah misalnya covid-19 or not contoh lain lagi misalnya whole slide imaging nah untuk whole slide imaging dia treatmentnya emang agak berbeda ya kalau misalnya radiological image misalnya 2D ini hanya masukannya kita bisa ngambil semua image-nya lalu kita bisa putuskan ini covid atau enggak misalnya tapi kalau whole slide imaging karena dia resolusinya besar banget biasanya ribuan pixel x 10.000 pixels sedangkan kalau misalnya radiology bisa kita bisa 500an x 500an pixel bisa lah tapi kalau untuk whole slide imaging dia sangat besar normally mereka menggunakan multiple instance learning yang widely used in analyzing histopathological data dimana kalau instance learning kita bisa masukin as a patch jadi kita bisa analyze kayak patch localization dulu lalu learn through encoder ini salah satu paper aja tapi ada macam-macam kayak pendekatan yang lain dan kalau yang untuk whole slide imaging jadi dia base classificationnya based on the patch misalnya kalau yang ini positive score misalnya dia menunjukkan untuk instance atau bagian dimana hasil biopsi itu cancerous atau enggak kayak gitu nah ini macam-macam medical image classification jadi ada tiga disini kita lihat ada tiga pertama binary classification dimana task classification disini kita mau mengklasifikasi only one label out of two class jadi ada two classes two classes misalnya normal atau covid normal atau tbc atau normal atau penyakit yang lain jadi cuman dua kalau binary classification lalu multi class classification ini lebih dari dua misalnya kita mau mengklasifikasi dari lung x-ray ada kasus normal ada kelas benomia dan ada kasus covid atau satu lagi bisa ditambahkan kasus misalnya lung tumor nah ini lebih dari dua multi class classification nah ada satu lagi dimana namanya multi label classification dimana satu input itu bisa bisa memiliki dua kelas jadi gak hanya satu input satu kelas satu input satu kelas tapi satu input satu gambar itu dia bisa ada kelas misalnya kelas effusion dan mask ini kelas infiltration penumotoraks nah ini adalah anomali dari TB misalnya jadi itu dalam satu input dia bisa ada multi label classification nah ini contoh dari multi class image classification lagi ini dimana dari salah satu oh ini paper disini paper yang di jurnal ini dia bisa mencapai 100% accuracy untuk COVID-19 dan untuk kayak 3 classes classification dia akurasinya 87.5 nah ini lumayan bagus dan untuk disini kita lihat ada heatmap nah heatmap ini untuk apa ya nah jadi kan tadi banyak dokter-dokter yang demand kalau kita pengen jangan black box gitu AI jadi kita pengen juga tahu AI itu mengambil keputusan gambar ini COVID atau gambar ini normal itu berdasarkan apa sih jadi ditambahkanlah satu teknik yaitu activation maps untuk memvisualisasikan fitur maps jadi ini heatmap ini menunjukkan ini loh area yang yang apa ya yang aktif gitu untuk menunjukkan yang dimana si model itu mengambil keputusan kalau ini pneumonia dan kalau ini COVID jadi waktu si model mengambil prediksi kalau image ini COVID fitur ini yang yang aktif ini activation mapsnya muncul di sini bagian ini jadi si model melihat pada bagian ini kalau ini aktif berarti kan dia penumia dan kalau bagian ini aktif berarti dia COVID-19 jadi mungkin akan lebih explainable dengan adanya tambahan activation map atau yang di superimpose di gambar inputnya oke next kita beralih ke medical image segmentation kita sudah lihat classification dimana input bisa outputnya itu binary labels atau kelas tertentu nah berbeda kalau segmentation ini kalau kita punya satu input kita bisa segmen kita bisa classify pixel jadi bukan classify image tapi classify pixel dimana kita ingin menggrouping atau mengsegmen bagian misalnya bagian edema mana sih biasanya ini yang warnanya ini lalu bagian core nya itu yang mana ini dari brain tumor bagian tumor yang mana bagian enhancing tumor yang mana jadi biasanya segmentasi ini sangat penting di clinical work karena kalau kita sudah bisa segmen bagian organ terbentu pankreas atau apa untuk next step nya misalnya untuk guided surgery itu akan lebih mudah dilakukan next step nah ini contoh dari abdominal MRI dimana kita melakukan multi-organ segmentation dimana model bisa segmen mana yang paru-paru mana liver mana kidneys ginjal dan mana jantung nah segmentasi ini merupakan salah satu core yang banyak sekali di explore di medical imaging kita lihat state of the art architecture yang digunakan di medical image segmentation yang pertama adalah UNED nah UNED ini emang state of the art sekali untuk medical image segmentation karena emang dirancang untuk itu dimana dia terbagi network nya kedua pertama contracting path lalu dia expensive path jadi dia setelah dia contracting path di sini dia untuk level yang sama saat dia upsampling dia ada skip connection di sini jadi dia mengambil informasi dari level yang sama untuk digunakan di upsample atau expensive path nya ini nah UNED ini karena ditunjukkan untuk medical imaging maka sangat baik digunakan untuk segmentasi data dari CT scan MRI X-ray dan juga microscopy pathology itu nah jadi contracting path ini ini tetap arsitekturnya convolutional neural network dan dia tadi dari convolution convolution terus dilanjutkan dengan relu activation unit max bowling dan diulang beberapa kali lalu setelah itu setelah contracting path nya di apa ini di 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 convolution one by one dan dia akan menghasilkan output segmentation map disini nah ini adalah dan unit ini awalnya kan emang dikembangkan di Olaf Romburger itu lalu banyak yang mengembangkan lagi unit varian bisa v-net bisa dm-un-net setelah ada res-net ditampilkan residual unit dan semuanya mungkin varian dari unit yang sangat baik untuk segmen medical image misalnya ini segmen dari fundus image vessels nya lalu ini mengsegmentasi bagian tumor misalnya dari brain lalu ini juga dari CT scan nah kita lihat arsitektur lain untuk segmentation yaitu FCN nah FCN ini awalnya memang tidak digunakan tidak dipropos untuk spesiality medical image tapi untuk bikin natural image tapi kita bisa menggunakan di medical image nah ini pertama dipropos tahun 2015 jadi made it visible to train models for pixel wide segmentation in end to end jadi waktu di layer terakhirnya itu followed by softmax layer jadi ada informasi klasifikasi untuk tiap pixel jadi dilakukan segmentasi disini dan yang menariknya FCN ini dia ini tetap dia menggunakan skip connection di level yang sama dia menggunakan deconvolution layer disini untuk upsample feature maps yang tadi udah contracting sini upsample feature maps to the last convolution layer terus di restore jadi hasil akhirnya itu same size kayak input image jadi prediksinya kita bisa dapatkan prediksi tiap pixel dan informasi spasialnya juga tetap sama dan ini contoh FCN untuk medical imaging misalnya untuk brain tumor ini ada bagian-bagian yang kita bisa segment di brain MRI dan ini variannya dari FCN ada di lab atau segnet cascaded itu untuk klasik medical imaging problem kita udah lihat problem dari registration classification dan segmentation sebelum yang ada pertanyaan ya bufanya ini sudah ada pertanyaan dari rekan-rekan di youtube jadi mungkin saya bacakan ya karena yang bisa menyampaikan langsung lewat suara ada yang face hand juga di zoom kita dari youtube dulu ya karena sudah dari tadi ini topiknya yang registration dari muliadi dari S2 ya angkatan 2021 izin bertanya untuk registrasi apakah metode unimodal antara fix dan movingnya harus berbeda modality bagaimana jika menggunakan modality yang sama itu pertanyaan pertama dari muliadi dan yang kedua apakah kenapa tadi unimodal apakah metode unimodal antara fix dan yang movingnya harus berbeda modal modal mungkin modality lalu bagaimana jika menggunakan modality yang sama oke itu pertanyaan pertama yang pertanyaan kedua dari Azhari Haris Alhamdi izin bertanya untuk medical imaging di bagian image processing teknik apa yang biasanya ibu fanya pakai terutama untuk noise removal di image radiological di radiologis kali ya image radiologis dua pertanyaan itu saja dulu mungkin bu setelah itu setelah dijawab oleh bukannya mungkin kita beranjak pertanyaan yang di zoom ya ditunggu ya Alham terima kasih pertanyaannya untuk yang pertama mungkin mengenai unimodal unimodal registration misalnya contohnya unimodal itu kan artinya satu modality satu imaging modality misalnya kita mau meregister image yang ada di satu imaging modality misalnya kita punya cardiac MRI MRI nah kalau cardiac MRI misalnya waktu diambil scan misalnya dari atas ya dari slice atas sampai bawah ini kan heart ini heart terus dari atas sampai bawah nah pada saat yang bawah ini dari atas udah ke scan yang bawah ini pas dia scan pasiennya napas nah kalau pasiennya napas kan dia agak agak ke atas gitu ya misalnya ini kok anggam dia disini terus dia napas agak gerak gitu di slice yang selanjutnya ini kan misalnya ini ini biliknya ini selambiknya nah jadi waktu kita mau proses keseluruhan keseluruhan dari jantungnya dari seluruh slice-nya kita biasanya melakukan registrasi itu jadi kita mengalign antara slice yang moving misalnya ke fix atau slice yang kita jadiin reference nah itu kita register antara slice di modality yang sama misalnya yaitu cardiac MRI itu dimana kita bisa melakukan unimodal registration dimana kita mau align kita cari transformation modelnya udah ketemu parameternya terus kita wrap kita wrap image nah ini kan tadi kita udah ketemu transformationnya bisa wrapnya berdasarkan find transformation atau non-rigid transformation dan juga ini ada similarity matrix jadi kan pasti kita cari matrix yang bagian yang sama yang mana lalu kita wrap ke bagian tersebut jadi disesuaikan dengan transformation modelnya nah itu sih kalau untuk unimodal registration dia pasti dari imaging modality imaging yang sama sedangkan kalau multimodal dia itu dari yang berbeda gitu misalnya kita punya gambar yang bergerak itu misalnya dari MRI eye lalu yang fix-nya CT scan nah ini lebih challenging lagi karena kita transformasinya untuk deformationnya ini kan dia transformnya lebih tricky gitu ada macam-macam stepsnya tapi ya kalau untuk ini modal ya dari satu imaging modality yang sama apa sudah menjawab atau belum ya ya ini karena saudara dia ada di youtube mungkin sudah menjawab saudara Mulyadi sambil kita menyimak jawaban pertanyaan kedua kali ya bu yang kedua oh tentang ini ya apa tadi terutama noise removal pada image radiologi biasanya apa saja tekniknya untuk image noise removal dari radiologi biasanya apa ya kalau yang data yang sudah diterima biasanya sudah clean kalau untuk noise-nya mungkin seperti speckles itu kadang tidak terlalu bertemu di real life data seperti yang speckle atau yang seperti yang seperti soft paper itu kayaknya enggak paling ini sih kayak contrast enhancement kalau preprocessing lebih di perbaiki contrastnya sebelum masuk terus sebelum masuk ke modelnya terus paling kalau pakai pakai deep networks sebelum masuk ke networknya biasanya kita punya transform kayak data augmentation misalnya udah otomatis di data loader-nya kita bisa kayak flip kita bisa rotate sedikit buat augmentasi timing datanya tapi kalau misalnya untuk cropping kayaknya jarang dan akan mengganggu data stabilan data medical untuk cropping sama blurring kan biasanya kalau noisy kan suka di blur nah itu kalau agak blur-nya terlalu lebay itu juga bisa menghapus bagian-bagian detail yang mungkin akan important untuk make decision-nya misalnya kalau untuk disini noisy terus boleh sih kalau mau di kayak blur-nya dikit remove noise dikit tapi kalau terlalu banyak misalnya Gaussian blur ini bisa apa ya detail-nya jadi nggak dapat untuk bentukan diagnosis gitu jadi untuk reprocessing paling untuk data augmentation paling sama kontras sih kalau noise removal nggak terlalu banyak paling kalau dikit aja sih oke terima kasih bufanya jadi kalau untuk augmentasi pun nggak semua teknik augmentasi bisa apply di permasalahan biomedical ya bu ya tergantung organ juga kalau misalnya kayak brain atau langkah ada yang bisa di flip ada yang bisa di nah itu ada kalau untuk yang body juga terganggu organ juga oke tadi dari tanyaan pertama sudah dapat feedback dari saudara muliadi sudah terjawab katanya bufanya terima kasih bufanya kemudian untuk saudara as hari hari sudah terjawab juga kah silahkan dijawab di live chat youtube sekarang kita beralih ke pertanyaan ketiga keempat boleh bufanya sebelum subbab berikutnya ya khawatir udah kejauhan ada tadi Ahmad Syarif dulu lalu yang kedua Muhammad Fadil Akbar Putra silahkan Ahmad Syarif baik terima kasih bu mungkin bufanya mau nanya terkait untuk optimasi nera-nera ini apa yang digunakan sehingga apa sih langkah yang digunakan untuk agar bisa optimasi komputasi nera-nera ini bisa lebih optimal yang kedua apakah bisa menggabung kan dua metode badan natural yang berbeda misalnya UNED atau FCN itu dalam satu proses itu sehingga apa hasilnya bisa lebih baik atau gimana atau gak bisa itu bu makasih bu oke mungkin kita bisa jawab dulu ya makasih ya untuk optimisation mungkin untuk yang optimisation di sebelumnya ya mungkin ibunya juga sempat menyinggung kalau ada macam-macam optimisation yang digunakan tapi umumnya biasanya kan menggunakan kayak Adam Adam optimizer dan biasanya untuk mengupdate kan kita harus optimising the cost function-nya ya bisa kita lihat yang kalau misalnya kita bisa load training kita kita pakai optimisation yang bisa menekan loss-nya paling kecil gitu sih paling optimisation-nya terus yang kedua kedua apa ya tadi ya menggabungkan dua metode oh iya menggabungkan oh iya ya ini juga kita akan lihat di next sub chapter ya dimana kita bisa melakukan ensemble learning misalnya kita menggunakan dua networks di end-to-end pipeline gitu nah itu bisa itu kan gak ada kaedah tertentu sih jadi kalau mau menggabungkan atau mau menciptakan network sendiri itu itu sangat possible nah gitu dan ya ini untuk optimisation ya itu paling pakai optimisation yang sudah ada yang kayak Adam atau yang lainnya kan bisa dipilih itu SGD atau apapun itu bisa disesuaikan sih by experiment biasanya oke baik terima kasih pokoknya terima kasih oke terjawab ya saudara Ahmad Syaris saudara Syari Haris yang penanya kedua juga sudah terjawab sudah bales di youtube chatboxnya sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat mungkin pertanyaan terakhir di sesi ini silahkan Ahmad Fadel oke terima kasih kesempatannya tadi mau bertanya di bagian classification sama di tadi kan ada arsitekturnya itu CNN itu kalau gak salah di FCN juga dia activation function itu pakai ReLU ya itu tuh apakah ada alasannya atau emang udah umum di bermasalah medis itu pakai ReLU atau emang ada alasan lain terima kasih oke jadi kalau yang di UNED sama yang sini nih masih FCN dia kan kebanyakan kayak conf batch norm ReLU jadi pas jaman-jaman itu kayak 2015 2014 nah itu kan ReLU istilahnya dia lagi apa kan dia mereduce kalau ReLU itu kan dia activation functionnya kayak dia mereduce apa namanya kayak exploding vanishing gradient gitu kan jadi biasa mereka gunain blok ini nih blok satu blok ini itu kombinasi sih conf batch norm ReLU atau enggak kayak di Resnet dia kayak dibolak-balik kayak ada yang batch norm conf ReLU tapi kayak satu paket tuh pasti kayak kombinasi conf batch norm ReLU gitu jadi dia untuk ini kan ReLU juga mana sih ReLU nah ini nih habis conf terus ReLU jadi katanya sih waktu itu yang saya baca dia lebih apa ya lebih respons gitu pas activation sinyalnya jadi mereka lebih pakai ReLU kebanyakan sih oke oke baik bagaimana saudara apa ada apa apa terjawab oke terima kasih terjawab oke kalau gitu kita lanjut aja ya ke berikutnya ke subab berikutnya silahkan terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya juga oke oke terima kasih atas pertanyaannya mungkin kita bisa lanjut ke chapter berikutnya yaitu domain adaptation and representation transfer mungkin disini udah banyak yang mengenal transfer learning atau ada yang udah pernah pakai jadi kalau transfer learning itu kebanyakan kita pakai pre-trained model kita punya model yang udah kita train dengan large scale network image misalnya image net image net kan ada jutaan images sedangkan biasanya kalau medical image kita cuman punya dikit gitu di database kita paling kita cuma punya 70 pasien atau paling enggak seratusan pasien dengan label yang tau supervised kan kita perlu label nah kita maka ada itu kita menggunakan transfer learning disini dimana pre-trained modelnya kita transfer knowledge-nya setelah pre-trained modelnya lalu kita fine tune kita fine tune untuk task medical image disini nah kelebihannya apa kita bisa mengimprove performance di target task kita dengan menggunakan pre-trained model dari large scale data lalu lebih cepat untuk model kita untuk convergence dan kita enggak usah butuh human annotation lebih banyak kan kita enggak bisa kalau kita menurut dokter untuk annotate one million image medical image itu agak impossible gitu kalau untuk natural image mungkin jadi kita bisa gunakan transfer learning ini tapi masalahnya natural image dan medical image they have domain shift mereka kan beda karakteristiknya natural image itu colorful disini kita bisa lihat flowers butterfly dan objeknya beda-beda ada animals ada ini kupu-kupu ada bunga dan biasanya resolusinya lebih rendah sedangkan medical image dia itu enggak enggak berwarna kayak natural image dan dia anoptical structure-nya detail banget kan higher resolution nah ini dia domainnya berbeda karena itu kadang knowledge transfer ini enggak berhasil karena ada domain shift nah bagaimana caranya kita bisa menggunakan domain adaptive pre-training biar kita bridge the gap between natural sama medical image domain caranya kita bisa gunakan pre-trained models dengan fine-grained data nah ini biasanya dia bagus untuk segmentation task dan pre-trained models di coarse-grained data image net ini itu bagus untuk contoh clasification task jadi domain adaptive pre-training ini dia bridge the gap diantara natural image sama our target yaitu medical image jadi ini pre-trainenya disini lalu lalu kita modelnya kita domain adapted sehingga dia bisa kita fine-tune ke target task medical image nah domain adaptation ini juga merupakan salah satu research kayak domain research topic research di computer vision atau juga di medical image di computer vision domain adaptation ini misalnya untuk bridge the gap classification atau segmentation antara domain-domain yang berbeda apa itu domain yang berbeda dalam computer vision misalnya kita punya database satu database itu image-image yang diperoleh dari kamera DSLR dan satu domain domain kedua image-image dari art pics atau yang resolusinya kayak kartun ratu kecil dan domain ketiga misalnya image-image yang diperoleh dari e-commerce atau marketplace dimana dia biasanya kan background-nya udah kayak polos nah itu dari domain yang berbeda misalnya kita mau klasifikasi objek apa ya bunga dimana kita train model kita di salah satu domain misalnya kita train model kita di data-data yang ada diperoleh dari DSLR kita mau klasifikasi gunakan model itu di domain yang berbeda misalnya di domain yang art pics atau yang kartun-kartun nah itu kan ada domain shift kan nah itu kita perlu teknik domain adaptation ini nah domain adaptation itu adalah special case dari transfer learning dimana dia harus mengalign disparity atau perbedaan antara domain itu kan ada karakteristik dari tiap domain itu berbeda gambarnya jadi dia bisa di generalize ke domain interest atau our target domain nah biasanya kita aim-nya apa sih aim-nya biasanya di source kita di source itu karena supervise di di source itu dimana kita melatih atau train model kita kita punya labels kita bisa train source kita kalau kita kita mau gunakan train model ini untuk mengklasifikasi data target dimana data target kita itu dia gak ada label jadi kita istilahnya gak bisa train supervise disini nah kita harus gunakan domain adaptation nah domain adaptation nah contohnya di medical image misalnya kita udah training data kita data MRI brain dari RSCM misalnya dari RSCM kita udah train nah ternyata RSUI dia pengen menggunain model kita model yang udah kita train itu klasifikasi tumor brain misalnya tapi karakteristik model karakteristik MRI yang dari RSUI itu berbeda berarti kan ada domain shift-nya tadi kan nah sedangkan si RSUI dia gak dia gak punya label gak punya label jadi gimana caranya kita menggunakan train data train model train model yang udah kita latih di source di RSCM misalnya dan kita pakai itu untuk memprediksi target kita yang gak punya label tadi nah itu topik ini sih topik domain adaptation dimana kita harus mengalign align disparity between domains nah itu banyak approach-nya bisa dengan GAN bisa dengan mengalign dulu between domain atau bisa dengan representation learning representation learning learning features di align itu banyak ini sih kayak pendekatannya lalu next ini beda lagi sih beda lagi yaitu cross-modality learning nah kalau untuk medical segmentation contohnya misalnya ada model model yang ditrain dengan hanya menggunakan MRI di source domain nah bagaimana kalau misalnya kita mau gunakan train model dengan MRI itu untuk memprediksi city city scan images di target domain nah karena modality-nya beda kan tadi train-nya di MRI lalu mau diprediksi di scan nah itu berarti cross-modality dia dari imaging modality yang berbeda nah ini namanya cross-modality learning dimana dia lebih challenging sih daripada other related daripada domain adaptation yang sebelum-sebelumnya nah caranya mungkin salah satu pendekatannya dia bisa leverage kayak source yang similar dan source yang dissimilar untuk generalisasi segmentasinya oke jadi dia dinormalisasi dulu disini lalu dia baru di tes di target domain target domain ini dengan modality yang berbeda nah itu kan cross-modal learning nah kalau multi-modal learning itu nah untuk medical image kan tentu selain selain pasien di scan bisa di scan MRI atau apa kan pasti habis itu pasien harus ke lab darah atau cek darah terus pasien juga pasti di interview sama dokter nah itu berarti kan ada banyak modality yang kita bisa dapatkan dari pasien nah itu itulah sources of data dari digital health dari digital health itu ada electronic medical records ada radiology ada genetic repository nah karena kita bisa menggunakan semua data itu misalnya imaging sama clinical data misalnya di contoh ini ada vital signs ada prosedur ada obat-obatan juga kita bisa gunakan semua informasi ini untuk memprediksi diagnosis apakah si pasien ini akan didiagnosis islamic heart disease atau kayak serangan serangan ya serangan jantung dalam 1 sampai 5 5 tahun ke depan nah itu untuk multimodal learning dimana kita gak hanya gunakan medical imaging tapi juga dengan clinical data nah untuk ini ini yang ensemble learning ini mungkin menjawab pertanyaan yang tadi ya jadi ya kita bisa menggunakan bermacam arsitektur misalnya ini bermacam arsitektur untuk digabungkan dalam satu pipeline nah ini contohnya ada ensemble learning jadi ensemble learning yang itu dia to assemble diverse predictions atau bisa juga arsitektur untuk meningkatkan performance-nya ya kalau yang dulu ada grup saya ikut kayak competition ya jadi mereka menggunakan prediksi dari beberapa model model arsitektur misalnya pakai unit pakai FSN pakai class unit atau pakai apa nah prediksi-prediksinya itu digabungkan semuanya sehingga menghasilkan performance yang lebih baik nah caranya macam-macam nah contoh yang disini sih ada tiga ya misalnya kayak augmenting dia dari model terus dia di-augment dari hasil-hasilnya prediksinya kalau bagging ini kan kayak dari subset modelnya terus prediksi lalu dia digabungkan lagi atau stacking dari datanya ini kan tidak dibagi langsung ke model tipe tertentu dan di-stack disini prediksinya nah itu untuk menggambungkan dari beberapa model atau prediksi dengan ensemble learning nah untuk yang selanjutnya itu adalah self-supervised learning nah jika sebelumnya kita lihat supervised learning dimana model itu harus belajar dengan label atau dengan anotasi ground truth yang ditandai oleh dokter atau dengan expert nah untuk self-supervised learning ini dia itu form of unsupervised learning jadi dia tidak butuh label instead of it create self-defined pseudo-labels jadi dia bikin sendiri pseudo-labels untuk supervision sama untuk belajar representasinya kalau tadi supervised learning dia kan butuh label kan jadi dia belajar high level semantics terus domain specific features misalnya kalau ada anjing ada kucing dia specific features atau apa gitu dia belajar dari situ tapi kalau self-supervised learning dia dia belajar kayak low mid-level semantics and it's more general kayak fitra lebih general jadi dia tidak butuh any label dan biasanya kalau self-supervised learning ini dia ada dua approach dengan GANS atau dengan contrastive learning ini contoh self-supervised learning dengan contrastive learning apa itu contrastive learning sesuai namanya contrast berarti dia itu aims to group similar similar sample sample yang mirip-mirip itu dideketin misalnya kucing sama kucing lalu yang sampel yang berbeda kayak diverse samples dijauhin kayak far dari each other jadi contrastive learning itu untuk visual representation ini dia udah demonstrate inilah apa performanya udah bagus dan bahkan bisa menyangi dengan yang supervised jadi gak butuh label lagi jadi dia untuk contrastive learning dia menemukan ini sih approach untuk menemukan similar atau dissimilar information from a dataset for machine learning algorithm sebenarnya sebenarnya kita bisa lihat kalau contrastive learning itu sebagai apa ya kayak algoritma klasifikasi dimana kita mengklasifikasi data dari basis of similarity and dissimilarity nah misalnya kan ini tadi kita kan gak tahu labelnya karena gak dilabelin kan tapi karena dari sampel-sampel ini dia belajar dimana harus istilahnya cari similarity sama dissimilarity dari sampel-sampel tersebut nah ini contoh aplikasinya untuk medical imaging dimana dia menggunakan contrastive learning juga salah satunya MOCO ini salah satu approach momentum contrastive learning dimana dia memaksimai agreement dari different augmentations of chest x-ray kan tadi sesuai yang tadi saya bilang kalau untuk augmentasi data strateginya untuk natural image mungkin agak berbeda dengan medical image misalnya kalau di natural image kita bisa aja random crop random crop atau blur tapi kalau di medical image kalau kita crop nanti bisa gak sesuai jadi mungkin kita untuk augmentasinya bisa dengan rotasi sedikit degrees atau gak horizontal flipping contohnya kalau untuk lung kan dia flip kiri kanan istilahnya tetap aja bagian lung gak anatomical gak terlalu berbeda gak mungkin kita augmentasi nge transform skew atau terlalu ini ya deformasinya terlalu banyak gak bisa nah ini dimana contrastive learningnya nah disini jadi moco ini si momentum contrast dia generate negative embedding negative embedding untuk belajar di self supervised learning kan kalau tadi kita harus ada contoh negatif sama contoh positif dari sampel supaya dia bisa belajar similarity and dissimilarity dari embedding ini dan bisa keluar contrastive loss dari contrastive loss nya dia sistemnya bisa belajar dari limited label training data jadi untuk training data ini untuk yang self supervised dia mungkin tidak menggunakan training data atau bisa juga dia menggunakan sedikit misalnya 1% atau 5% atau 0,1% labeled data tapi yang sangat berkualitas itu bisa dikenalkan nah ini contoh kasus yang lumayan jadi sorotan beberapa dokter karena self supervised learning disini CHESS X0 dia ini bisa menyaingi dari yang supervised nah dia karena dia menggunakan fully self supervised learning prosedur jadi istilahnya gak usah dilabeling data radiologinya mesinnya self supervised learning dia bisa belajar sendiri untuk menentukan ini pathology atau enggak caranya bagaimana nah pertama tentu datanya emang banyak ya untuk data ini yang ini dari Stanford CHESS X0 dia butuh sekitar 370an ribu pair atau pasangan dari X-ray CHESS X-ray dan radiology reportnya nah dari sini dia belajar dengan contrastive learning ini dengan vision transformer dan text transformer nah ini menggunakan pre-trained clip nah clip ini ini juga udah di-pre-trained dari istilahnya bukan medical image dari data-data yang sudah large data set ini lebih ke gabungan antara text sama antara text kayak NLP jadi dari sini text transformer ini mengambil informasi dari radiology report dan vision transformer mengambil detail dari CHESS X-ray lalu dia belajar self-supervised learning dari contrastive learning jadi disini kan dia harus ada positive negative prompt nah dia belajar dari radiology report ini ada yang tulisan misalnya di X-ray ini ada konsolidasi disini no consolidation nah disini dimasukin lah ke text transformer lalu ada similarity-nya disini juga ada vision transformer nah setelah mereka belajar dengan self-supervised learning maka menghasilkan high performance untuk multi-label classification pada CHESS X-ray image dan itu semuanya gak usah di apa ya gak usah di labelin satu-satu cukup belajar dari data yang banyak oke dan oh ya kalau untuk contrastive learning itu dia pertama butuh ini sih data augmentation seperti yang kita lihat disini lalu butuh encoder untuk belajar embedding-nya lalu butuh representation extraction lalu untuk juga setelah kita ekstrak kita menghitung similar rating-nya lalu menghasilkan conservative loss-nya untuk belajar self-supervised oke nah ini paling salah satu contoh dari self-supervised learning untuk medical imaging yang yang performance-nya gak kalah dengan supervised learning oke ya mungkin sebelum kita masuk ke sublog berikutnya ada pertanyaan dulu oke gimana ada yang ingin ditanyakan izin dunia ya silahkan ya saya kompyang dari dan elektro bu fania menarik sekali ya dengan deep learning itu nah kira-kira pandangan bu fania background-nya bukan kedokteran tapi dari AI-nya sendiri terus kira-kira kedepannya kalau semakin canggih deep learning-nya itu terus profesi kedokteran nanti ngapain oke oke mungkin bisa saya jawab dulu kali ya boleh silahkan bufanya ya terima kasih untuk apa view-nya pertanyaannya nah untuk ini menarik sih jadi sebenarnya untuk yang AI solve untuk radiology itu mungkin hanya sebagian kecil dari apa ya dari kasus-kasus misalnya untuk yang Stanford untuk yang chess expert itu kan berapa tahun lalu kayak 2016 dia juga itu sebenarnya udah istilahnya mereka bilangnya ini udah surpass the radiological melewati apa ya akurasi dari expert gitu mesin ini untuk chess x-ray tapi tetap kalau untuk kedokteran AI itu cuma membantu jadi dia cuman dia dia cuman ngasih prediksi tapi untuk memberikan diagnosis atau yang menandatangan hasil misalnya keluaran prediksinya itu tetap harus kayak radiologis atau dokter yang terkait jadi AI itu cuma membantu jadi kan kalau misalnya AI ngasih apa ternyata hasil-salah maksudkan harus ada yang tanggung jawab yang tanggung jawab itu selalu pasti dokter jadi we always need dokter dan terusnya kalau untuk anotasi untuk belajar ini kan pasti mereka butuh AI ini data-data ini kan semuanya dari dokter juga kan dari radiologis yang kayak radiological report dan ini cuma salah satu kasus sih yang kayak X-ray masih banyak kayak biomedical image lain kayak fundus kayak ultrasound yang masih banyak yang harus di eksplorsi tapi ya kita cuman AI ini cuman bantu karena kan radiologis dikit di Indonesia dan juga di mana dan mereka pasti penuh banget dan kita membantu biar lebih cepat aja sih tapi tetap decision-nya di mereka jadi gak akan menghilangkan profesi radiologi terima kasih oke terima kasih mas kompian gimana terjawab ya baik bufanya thank you tadi kalau dilihat di kurukulum VT-nya bufanya pernah jadi tim untuk ngembangin CAD jadi kurang lebih fungsinya lebih ke edit ya bu ya computer edit ya kalau dari pengalaman saya boleh ikut tanya-tanya ya bu melanjutkan karena menarik juga dokter-dokter ini rata-rata pasti sudah punya software-nya ya atau CAD-nya ini atau kalau di Indonesia sama di luar negeri bedanya apa ya bu dokter-dokter dalam assisted apa namanya CAD-nya apakah beda kesiapan teknologinya antara dokter-dokter yang di dalam negeri sama yang di luar negeri atau dalam hal ini mungkin bufanya di Eropa ya boleh di-share bufanya iya sebenarnya kalau untuk kayak software-nya sendiri kan kalau itu bawaan dari imaging modulating-nya ya misalnya scan ultrasound pakai Siemens atau CT scan pakai GE nah itu biasanya di dalam situ emang udah udah ada software-nya misalnya kayak tadi segmentasi segmentation jadi sebenarnya kalau disitu sih gak ada bedanya ya asal udah tahu cara pakai alatnya sih udah udah bisa pakai semua yang ditawarkan di sepaket imaging modulating itu cuman kalau untuk paling bedanya kalau kayak yang di luar di luar dari imaging modality itu research spesifik sih sebenarnya hampir sama sih kayak dokter di sini mereka juga misalnya untuk mendukung research misalnya apa ya kayak research lagi tentang AI ini terus nanti tapi mungkin belum diintegrasinya ya jadi setelah riset biasanya diintegrasikan ke workstation kardiologis atau radiologis itu bekerja nah mungkin kalau disini sistem itunya yang agak lumayan repot apa ya kayak integrasinya kalau misalnya ada yang baru di luar dari yang sudah dibeli di imaging modulating jadi kayak deployment software lagi terpisah dari software yang emang udah ada dari bawaan imaging vendornya ya iya sih paling di workstation radiologisnya kayak gitu ya minimal itu agak susah baik terima kasih bufanya kita juga dapet gambaran di dunia antara ya seperti gap antara research hasil research sama apa yang sudah dipakai di itu ya di rumah sakit atau di dalam hal ini usernya dokter itu seperti apa jembatannya saya yang ingin tahu tadi jadi ternyata ya akhirnya ya software terpisah ya dia di workstation baik terima kasih bufanya rekan-rekan yang lain mungkin sebelum kita masuk terakhir ke chapter tentang tadi security issues ada pertanyaan lagi tidak ada ya di youtube juga tidak ada kalau gitu saya persilahkan kembali untuk lanjutkan secara keempat ini security and safety issues silahkan bu oke ya terima kasih dunia mungkin sekarang kita akan masuk ke subjapter yang terakhir yaitu security and safety issues kita sudah tahu kalau di rumah sakit ada banyak medical equipment misalnya MRI ultrasound CT scan nah itu kan harganya mahal sekali dan biasanya rumah sakit beli itu buat berapa tahun saya lebih at least 10 years lah nah dari 10 tahun itu kan pasti cyber trade itu selalu berkembang nah bahkan lebih advance dari biasanya lebih cepat sekali kan biasanya dalam setahun ada banyak cyber trade atau apa sedangkan kalau medical imaging device itu bikinnya itu banyak butuh take many years to develop and bahkan kadang untuk regulatory harus nunggu approval atau nunggu FDA jadi gak mungkin kalau misalnya kita mau memperbaiki atau mengutakutik cyber security-nya di imaging imaging moduli itu nah padahal kalau cost dari cyber attack ke medical imaging itu kan sangat fatal ya bisa mereka bisa me-attack medical records-nya atau gak bisa mengutak-atik kayak healthcare organization atau private data dari pasien nah medical imaging ini device-nya itu rely on PECS nah PECS ini adalah picture archiving and communication systems jadi fungsi dari PECS ini dia bisa menyimpan lalu mentransmit patient medical images nah ini juga very vulnerable untuk pada healthcare privacy privacy-nya dan PECS ini dia bisa jadi kayak apa yang namanya kayak staff dari medical dari nurse-nya misalnya dia bisa lihat image patient ini dari remotely atau dari hospital atau dari klinik nah itu kita bisa masnya kayak medical personal kayak nurse atau dokter bisa akses itu dari personal device juga nah kan kalau misalnya mereka akses dari situ dari outside hospital nah itu kan bisa jadi kayak direct attack kan dari network sistemnya kalau misalnya mereka akses PECS ini di luar organisasi karena poor security practice nah biasanya healthcare security mereka mempunyai solusi yang di luar di luar dari imaging modulating-nya itu yang pertama itu mereka biasa masang kayak anomaly detection atau prevention jadi kan kalau misalnya ada misalnya udah di install di host control PC-nya dia bisa nge-block misalnya ada instruction yang kayak misalnya malicious atau ini kayaknya bahaya nih misalnya ada instruction yang malicious ke city scan atau ke modality lain atau ke radioterapi device nah itu bisa ke-detect gitu misalnya ada yang nggak wajar bisa di-detect dengan anomaly detection ini biasanya pakai AI atau machine learning bisa sih jadi biasanya kita kayak nge-record kayak normal normal flow-nya gimana kayak gitu terusnya kalau misalnya ada yang abnormal nanti dia bisa nge-detect dan bisa nge-flag nge-flag oh ini abnormal biasa mungkin ini ada attack atau potential attack lalu yang kedua mungkin encryption data motion-nya jadi antara modality workstation sama fax-nya tadi fax-nya jadi karena kalau transmission dari non-encrypted data itu vulnerable banget dan ya kita bisa benerin di situnya yang ketiga itu bisa modeling modeling dari misalnya ada dari asset inventory sama custom protokolnya jadi kita bisa bridge the gap antara securing new smart healthcare system sama platform buat medical biomedical device-nya jadi nambahinnya istilahnya kayak di luar di luar dari imaging model nah untuk AI modeling nya sendiri itu ada inisiatif federated learning yang ini federated learning ini sebenarnya dia kita gak usah ngirim data dari hospital kita misalnya ke central route jadi gak usah share data dari pasien kita tapi kita bisa pakai model AI atau model dan kita bisa ikutan update model dari institusi-institusi ini tanpa harus kita nyerahin data kita jadi lebih kita ensure the privacy of models dan kita bisa ngedistribute computing proses yang biasanya kan berat dengan banyak data jadi global model ini dia update berdasarkan yang sudah di model-model yang sudah terima dari participants kita bisa lihat di sini jadi ini global server dimana client itu misalnya ada beberapa rumah sakit atau institusi yang ikut serta untuk federated learning nah client ini dia send local modelnya untuk di update ke server dan habis dari sini dia aggregate lalu the central server habis di aggregate dia send back the updated global model back to each client balik lagi ke institusi masing-masing sehingga bisa prediksi di lokal jadi in federated learning jadi instead of we transfer data general model itu di train on local data set and transfer between data centers baru di update lagi ke sini nah begitu jadi kita gak ngirim datanya dia cuma ngirim update sama model upload model download itu ke global server nah challenge-nya apa challenge-nya itu weight updating kan pasti kan dia weight updating kan untuk train the model kita pasti update weight-nya atau parameters weight-nya di sini nah itu akan challenging dan juga difference in image acquisition protocols and labeling dan tiap rumah sakit di sini kan dia pasti protokolnya beda untuk misalnya yang satu MRI-nya pakai protokolnya apa nah satu di hospital sini dia pakai MRI protokolnya apa dan si dokternya mungkin label-nya untuk segmentasi beda gitu yang satu lung itu label-nya satu yang satu label lung-nya dua nah itu perbedaan-perbedaan itu akan challenging dan itu biasanya untuk institusi yang ikut serta harus ada kesepakatan lalu data harmonization ini juga karena biasanya karena mesinnya beda model-nya beda antara CT scan satu dan CT scan rumah sakit lain kan beda merek misalnya yang satu GE yang satu Siemens datanya juga mungkin agak berbeda ada yang kontrasnya beda ada yang view-nya berbeda view-nya beda nah itu biasanya harus dilakukan data harmonization sebelumnya entah dengan histogram equalization atau dengan feature matching dan yang keempat masalah hardware-nya untuk hardware di sini ya tentu hospital yang satu mungkin lebih advance atau yang satu kekurangan resource computing nah itu juga jadi masalah ini adalah contoh dari federated learning yang dilakukan oleh ada link-nya salah satu paper nature juga ini dari seluruh dunia ada studi pasien-pasien COVID-19 dari 20 imaging centers dari 5 benua dan misalnya kan dia dapat ada 20 centers nah ini kliennya ada 20 lalu yang lokal ini pada saat mereka melakukan klasifikasi dengan model lokal lalu diprediksi sendiri di model lokal ini akurasinya lalu mereka melakukan federated learning federated learning itu dia tidak men-share data cuman dia melakukan update ke pusat di global server dari 20 klien ini dia update di sana networknya di update dengan modelnya dan ternyata disini lebih jauh lebih baik misalnya yang kita lihat yang klien nomor 20 waktu mereka mengandalkan data lokal dan model lokal hanya akurasinya 0,5 lalu disini dia bisa meningkatkan ini bisa meningkatkan akurasinya jadi 0,8 nah ini kan berarti pasien di large scale study ini kalau gak saya ada belasan ribu pasien data itu dia bisa work best for clients with limited data set jadi kalau saling membantu jadi kalau misalnya datanya mungkin di rumah sakit ini datanya kecil dia bisa mendapatkan benefit dengan federated learning mendapatkan akurasi yang lebih tanpa harus menyimpan data lebih atau mengasih data lebih kayak gitu dan modelnya juga dia bisa benefit lain dari federated learning dia bisa share share ini kan share apa namanya computing power misalnya di rumah sakit yang ini yang rendah ini dia tadi tidak punya banyak computing power lalu dengan adanya federated learning bisa terbantu jadi sebenarnya ya kalau untuk federated learning ini work best for clients with limited data set ada gak yang lebih lebih rendah rata-rata tapi terbantu semua ya walaupun yang udah bagus mungkin kebantunya dikit tapi ya itu salah satunya oke mungkin ya selain ini apa federated learning kan selain membantu dia juga ensure the privacy of patients oke segitu aja materi dari saya kalau ada pertanyaan boleh silahkan oke terima kasih menarik sekali ya chapter terakhir ini mungkin yang jarang dibahas di kuliah-kuliah deep learning oke kita sudah ada pertanyaan tadi bu dari oke ada yang recent juga kita bacakan pertanyaan di chatbox dulu ya ada mas Iman pribadi mas Iman masih online ya masih join zoom beliau bertanya nanti silahkan diperjelas ya kalau salah dalam federated learning ini apakah bisa terjadi resiko serangan MITM men in the middle attack dan bagaimana cara untuk memitigasinya berdasarkan dari pengalaman ibu terima kasih oke mungkin ini dari kuliah keamanan jaringan jadi pertanyaannya spesifik sekali bupanya mungkin jika bisa dijawab silahkan ibu oke terima kasih untuk apa untuk pertanyaannya kalau sebenarnya sejujurnya kalau saya belum pernah pakai federated learning ya karena kalau untuk federated learning ini kan istilahnya butuh kesepakatan antara beberapa institusi dan mereka harus kayak set up infrastrukturnya gitu infrastrukturnya harus disiapin kayak kliennya atau ininya terus data harmonisasi jadi sebenarnya kalau untuk serangan itu pasti pasti mungkin sih tapi masalahnya kan mereka kadang keamanan tergantung keamanan rumah sakitnya kalau emang dia udah masang berbagai macam kayak pengaman mungkin bisa lebih diminimalisir tapi kalau ternyata dalam paling komunikasinya kan hanya sebatas apa ya sebatas kayak download upload dari modelnya ini kan kalau untuk serangan attack nya itu mungkin mungkin ya bisa mempengaruhi ini sih paling yang mempengaruhi mungkin kegagalannya modelnya tidak update gitu dan akan masalahnya mungkin akurasi yang didapatkan tidak terlalu baik mungkin itu paling yang apa istilahnya kalau misalnya ada serangan akan terganggu disitu tapi kalau untuk data datanya tidak ditransfer jadi mungkin data lebih aman hanya modelnya sih resikonya gitu yang ditransfer bentuknya weights gitu ya Bu ya modelnya ya modelnya bisa kayak yang udah apa ya kayak kayak yang udah ketrain kan bisa kan habis iterasinya jadi itu terus-terus misalnya terus keupdate misalnya tiap iterasi ini ada data lagi sampai mereka sesuai kesepakatan institusi sih misalnya mau berhenti sampai kapan gitu tapi dia iteratif ini jadi terus di upload terus ke sini jadi data datanya tetap di sini cuman di lokal terus di update ke sana dari sini nerima di update lagi kayak gitu iteratif berarti kalau dari gambar yang ada slide berikutnya yang apa sih yang dialirkan di model download dan upload itu nah ini ya jadi lokal model update jadi model di lokal masing-masing training sama yang kuning berarti yang di download yang dari servernya mengupdate global modelnya dengan aggregated tadi ya jadi itu assemble assemble ya sebenarnya di bagian servernya dia pakai assemble algorithms averaging atau tadi yang ibu sudah jelaskan sebenarnya ada macam-macam sih kayak approach-nya mungkin kalau yang di sini dia hanya aggregates tapi untuk di riset-riset dia ada ada macam-macam sih bahkan ada yang misalnya rumah sakit dia gak mau gak mau nge-labelin sendiri dia mau pakai unsupervised nah itu ada metodenya sendiri untuk unsupervised federated learning berarti sangat customized tergantung kesepakatan institusi-institusi yang kerjasama di federated learning ini oke baik gimana tadi pertanyaannya penanyanya tadi mas Iman pribadi sudah terjawab ya atau ada yang ingin diperjelas halo mas Iman hadir baik terima kasih Bu Fanya baik terima kasih kita lanjut ke penanyaan berikutnya ya ada yang angkat tangan raise hand lagi mas Elvin Erawan silahkan kalau boleh open video biar kita kenal ya mohon maaf agak gelap soalnya kameranya low resolution oke baik terima kasih kesempatannya mungkin ada beberapa pertanyaan saya dari MKJI 2021 jadi terkait apa namanya security ini menarik ya di rumah sakit karena memang semua aspek gak luput dari sisi security ya yang tadi saya soroti adalah yang PACS ya atau future archiving and communication system nah itu apakah protokol atau metode dan itu udah HIPAA itu udah standarisasi HIPAA seperti apa ya kalau yang terkait PACS ini lalu mungkin ada beberapa ya mohon maaf lanjut untuk yang tadi Central Data Center untuk Federated Learning nya itu apakah ada suatu badan atau organisasi yang mengelola atau hanya kesepakatan dari beberapa rumah sakit jadi konsolidasi dari beberapa rumah sakit untuk inisiatif membuat si Federated Learning Data Center tersebut karena kan memang kalau di apa namanya di Indonesia sendiri rumah sakitnya kayaknya belum fokus untuk masalah machine learning atau AI ini karena memang lebih sibuk di operasional di rumah sakit di Indonesia untuk researchnya mungkin hanya rumah sakit-rumah sakit tertentu saja yang di Indonesia yang sudah fokus mungkin itu saja pertanyaan dari saya terima kasih ya terima kasih ya untuk yang PACS ini nah PACS ini ini sebenarnya kayak apa ya itu kayak standar protokol mungkin lebih ke protokol ini sudah dipakai lama banget jadi waktu adanya kayak X-ray atau CT scan itu mereka pasti ada PACS-nya kalau misalnya kita mau ngambil data-data radiologi nah itu kita dari rumah sakit itu kayak semuanya udah ada di PACS gitu misalnya kita data ultrasound nah semuanya itu ada di PACS tinggal dari di PACS itu kan ada DICOM-nya ada apanya nah dari situ bisa di apa ya di retrieve lah data dan pasien medical image-nya nah kalau yang untuk standardisasi sih harusnya harusnya sudah sudah sesuai yang tadi di dibilang tadi apa namanya ya IPA tapi saya kurang kurang paham juga ya kalau untuk standard yang PACS ini tapi waktu dulu sempat di Siemens ya ini PACS ini bawaannya dari rumah sakit dan setelahnya komunikasi antara imaging modality dan sistem archiving archiving dari rumah sakit itu lalu yang next itu untuk federated learning kalau di Indonesia emang belum belum pernah belum pernah lihat apa ya rumah sakit yang yang ngurusin ginian sih tapi kalau untuk di sana mungkin lebih pertama juga untuk research biasanya mereka ada grant tertentu dan dari grant untuk research kalau yang research ini kan dia dari Nvidia ya Nvidia dia pas lagi covid mungkin dapat banyak terus ada inisiatif jadi berdasarkan grant dan inisiatif itu sih biasanya mereka baru dari institusi-institusi melakukan kerjasama kalau gimana kita untuk melakukan federated learning kan bisa mengutukkan bagian membutuhkan jadi ya ini berdasarkan kesepakatan antara institusi belum ke arah government atau apa gitu berarti untuk organisasi yang mengelola secara mungkin mandiri atau terpusat itu belum ada juga kalau untuk di Indonesia belum tapi kalau yang disini di paper ini dia yang yang inisiatif itu Nvidia jadi mungkin mereka dananya untuk research ini ke beberapa rumah sakit malah produsen dari graphic card bukan dari inisiatif healthcare atau government malah ya biasanya sih research baik oke terima kasih bu oke pertanyaan menarik ya terima kasih saudara dan bufanya atas jawabannya juga selanjutnya ada penanya lagi nih bufanya kita persilahkan ya dari zoom mas didit hari silahkan baik terima kasih atas kesempatannya izin bertanya kepada narasumber tadi kan disampaikan bahwa salah satu tantangan dari learning ini adalah kelas impalence terkait data yang tidak proporsional antar normal dan tidak normal saya coba analogikan misalnya tadi kasus covid untuk klasifikasi saat kita sudah punya data normal dan suspek covid kemudian kalau misalnya ada kasus istilahnya ada covid seri misalnya covid seri 1 sudah kita punya modelnya kemudian ada covid seri 2 otomatis kan kita membuat model baru terus-menerus sampai misalnya varian-varian covid yang baru nah ini saya coba tarik ke kasus kami yang kami dari MKJI Kamananjari kami MKJI dari Kamananjari misalnya dengan terkait serangan cyber itu kan kalau zero-day attack itu kan setiap hari selalu evolusi learning apa itu saya evolusinya sangat cepat apakah bagaimana dengan tantangan ini karena misalnya saat ada model baru kita harus serangan baru otomatis kan kita harus membuat model baru yang cocok dan ini kecepatan evolusinya sangat cepat nah apakah ini bisa diatasi dengan tadi yang Ibu sampaikan adoption domain atau bagaimana terkaiti terima kasih oke terima kasih ya mungkin kalau untuk yang kasus jaringan ini kan variable labelnya banyak mungkin kalau untuk supervised learning itu agak susah jadi kalau mungkin salah satu approachnya bisa dengan kayak unsupervised learning yang kayak anomaly detection anomal detection kan misalnya ini nge-spike satu kan ini anomali jadi dengan belajar di flow misalnya flow yang normal kalau misalnya kayak unsupervised kan bisa kayak dia nge-clustering nge-clustering dari dari apa yang namanya kayak tipe-tipe yang baru gitu ya mungkin salah satu approachnya bisa lebih ke itu sih ke unsupervised learning karena kalau untuk ngumpulin label-label yang baru maksudnya masih dikit kan itu kayak ada kelas imbalance dan harus di training di training lagi atau mungkin bisa juga menggunakan kayak self-supervised learning tadi tapi kan untuk self-supervised tadi lebih ke visual visual representation atau enggak NLP kan nah untuk yang untuk yang ini untuk kasus keamanan jaringan mungkin itu agak tricky juga ya mungkin kalau kelas imbalance mungkin kalau kita bisa biasa kalau dalam medical imaging kelas imbalance kita bisa modifikasi weighted misalnya weightednya lebih besar oversampling kayak gitu untuk yang sampel saya lebih sedikit itu sih paling kalau yang solution yang biasa kita lakukan di medical imaging baik kalau begitu terima kasih jawabannya bu oke terima kasih bufanya terima kasih mas didit atas pertanyaannya ada lagi teman-teman kalau tidak salah bufanya menyiapkan quiz jadi kita puter ya untuk refresh bisa di-share dari bumi ya oke boleh linknya boleh dikasih lagi enggak ya bu kita buat kalau dari sini ini bisa saya share aja ya ya mungkin linknya di-share di chat bu biar yang lain bisa participate terus sambil di-share ininya ya tahu saya oke untuk nge-refresh apakah materi yang hampir 2 jam ini bisa masuk ke udah bisa di-click belum oke udah sih oke rekan-rekan silahkan klik linknya for students quizzes gimana bufanya saya yang ini ya share atau masih loading ya oke saya share oke disini quizzesnya masih loading yang lain udah masuk terlihat ya oke belum belum ada ya oke kita start kita start disini oke terlihat ya oke pas alzan ini hai 22 v hai b hai i i i Oke, pertanyaan pertama, example of unimodal registration adalah? Apa, teman-teman? Itu bisa diklik satu-satu sendiri ya, di milik masing-masing. Kalau mengerjain masing-masing bisa. Iya, sebenarnya masing-masing bisa, cuman kita bahas bareng-bareng kali ya, karena nilainya juga nggak akan diambil buat kuliah sih. Oke, kita jawab bareng-bareng, teman-teman. Yang lain bisa masuk nggak? Apa tadi saya harus ajak teman ya? Cardiac, MRI? Cardiac, MRI? Kita coba. Oke, ini MRI ultrasound, udah pasti dua modality ya. Kita coba cardiac, MRI. Ini saya, yang lain bisa ikutan join nggak ya kalau kayak gini? Kita join lewat Zoom aja deh ya, saya mewakili gitu ya. Itu tuh ada skornya. Oke, yang kedua. What is the benefit of domain adaptation in medical imaging? In medical image? Yang mana bufanya? ABC atau D, jawab aja ABC atau D. Oke, satu, dua, tiga, atau empat ya. Apa teman-teman? What is benefit of, apa keuntungan dari domain adaptation? Tadi yang bufanya ceritain dari satu domain ke domain lain di medical image. Kayaknya biasanya mahasiswa milih yang panjang-panjang. Kayaknya biasanya yang panjang benar gitu ya. Yang mana? Ayo, silahkan jawab di chat box. Improve. Improve the performance of target model with insufficient or lack of annotated data ya. Jadi, ya, improve performance walaupun kita punya lack of annotated data. Coba ya. Oke, good. Nanti pada dengerin ya. Selanjutnya, yang ketiga. One of the state of the arts networks, networks termutakhir terkini, untuk medical image segmentation. Tadi bufanya sempat cerita. UNET dan variancenya InceptionNet, MobileNet, atau SRSnet? UNET. UNET? UNET. UNET. UNET, oke, pada UNET ya. Oke, good. Nanti pada nyimak ya, senang deh. Oke, next. Um... What is Pax? Nah, tadi juga udah ada di pertanyaan-pertanyaan terakhir. Apakah Patient Async and Computer System atau Picture Asynchronized and Synchronous Constellation System? D, D, keempat. Patient Archives, Picture Archiving? D. Yang Picture Asynchronized atau Picture Archiving? D ya, yang keempat ya. Oke. Oke, mumpahnya empat pertanyaan masih betul semua nih. Berarti fokus-fokus ya tadi kuliahnya. What is the benefit of federated learning? Train data without actualizing data. Ya, train the data. Train the data without yang keempat ya. Tanpa, melatih data tanpa kita harus ngirim data yang mana privacy di rumah sakit itu mungkin ya ke central node. Share privacy tentu aja enggak. Heavy computing tentu saja justru membantu yang enggak punya computation resource. Dan all patient details juga salah ya. Oke. 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 Oke, pertanyaan kenal. What is not classic medical imaging problem? Federated. Federated, registration, segmentation, classification, yang problems di awal-awal bufanya ceritakan ya. Oke, kita coba federated learning. Oke. C, Dr. Kenny Zili. Oke, yang mana? Kelbicetoks lagi. C, Dr. Kenny Zili. Apa yang bukan challenge in AI? Dr. Kenny Zili make annotations. Precution legal, mercy label, class imbalance. Dr. Kenny Zili make annotations. Ya, karena enggak mudah ya. Tadi bufanya bilang, apalagi gambarnya puluhan ribu atau ribu. Ini juga ya. Which one is not biomedical image? Nah, ini di awal-awal nih. Dep image, whole slide images, fundus image, spec image. Dep image. Bukan? Dep. Oke, ini biasanya yang justru radar ya. Cuma sensing image itu biasanya depth image. Oke. Aduh, ini soalnya enggak gitu jelas. A teknik to transfer knowledge from free train model, from what scale natural image, to be used for medical image adalah? Transfer. Federated or multi or curriculum? Transfer learning. Learning ya. Oke, yang lain gimana? Jawabnya saya pengen lihat juga yang dicek. Oke. Masih jawab. Oke. Kita coba transfer learning. Kundus, kundus citra mata ya. Jadi kundus termasuk. Oke. Terakhir. Eh bener ya, 10 soal ya bufanya ya. Which one doesn't require manually annotated labels? Apakah ensemble learning, supervised learning, self-supervised learning, or multimodal learning? Self. Self-supervised? Self. Gimana yang lain? Ada pendapat berbeda? Gimana bufanya self-supervised ya? Oke. Apakah ada lagi? Bien. Oke. Beri applause untuk kita semua ya, benar semua. Oke. Silahkan kalian bisa mencoba quiznya juga. Mungkin saya kembalikan lagi ke bufanya. Ada yang ingin disampaikan? Mungkin closing statement atau ingin membuka pertanyaan lagi? Silahkan bu. Iya mudah. Dari saya sih, mudah sih. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita tarik dengan medical image dan juga bisa explore AI lebih lagi ke depannya. Mungkin sebelum diakhiri kita foto participants dulu ya, walaupun udah 20 orang live, eh 19 orang live ya. Kita foto bersama dulu, kenang-kenang mungkin. Oke, mohon diaktifkan. Ada yang bisa bantu saya nggak ya kira-kira buat Mbak Vika? Ada Mbak Vika TBM? Iya, bisa dong. Bisa, Bu. Iya, bisa tolong di screenshot ya. Oke. Teman-teman, jika tidak keberadaan, tolong di videonya. Kita kenangan-kenangan dulu. Oke, teman-teman yang di YouTube boleh ikut join. Oke, Mbak Vika silahkan tolong abah-abahnya. Baik, bufanya, buminya, dan semuanya siap. Ini ada empat, jadi halaman pertama terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Oke. Apakah sedang ke halaman kedua, Mbak Vika? Ya, lanjut ke halaman kedua. Baik, tetap senyum. Satu, dua. Oh, sebentar, masih loading. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, selanjutnya yang tiga. Ini sudah. Tidak ada yang menyalakan sepertinya. Saya ambil. Dua, tiga. Iya, silahkan. Dan langsung yang keempat. Tiga. Ya, sudah, terima kasih, Ibu Mia. Sudah, terima kasih, Mbak Vika. Oke. Karena durasi kuliah kita dua jam, mungkin ini akhir dari pertemuan kita hari ini. Sebagai informasi, Ibu Fanya akan mengajar satu pertemuan lagi di pekan depan, tapi untuk kuliah di teknologi biomedis atau teknik biomedik ya, Ibu Fanya ya. Mungkin jika teman-teman ada yang ingin masih tertarik dengan topik ini, minggu depan mungkin bisa menghubungi saya. Kalau perwakilan dari kelas tertentu, mungkin ketua kelasnya atau ketua angkatannya bisa hubungi saya. Kemudian, Ibu Fanya ini mungkin ada yang bertanya, apakah boleh minta kontak Ibu Fanya jika nanti ada topik yang ingin berdiskusi lebih lanjut. Jika memang diizinkan, nanti mungkin lewat saya gitu ya, Ibu Fanya, saya bisa berikan kontaknya. Boleh, Ibu Fanya? Iya, boleh-boleh. Oke. Alhamdulillah kita sudah pada akhir acara dengan ilmu yang sangat banyak sekali diberikan oleh Ibu Fanya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua, membuka wawasan dan meningkatkan motivasi kita juga untuk bisa bermanfaat dengan bidang-bidang ilmu kita masing-masing. Oke, dengan ini kita akhiri kuliah kita. Sebenarnya juga masih ada pertanyaan buat Ibu Fanya ya, tapi karena durasinya sudah selesai. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa dipertanyakan, mungkin minggu depan ya. Ijin, Ijin, Ibu Mia, slide paparannya boleh diisik. Iya, baik. Nanti mungkin kita share di live chat, di live chat YouTube-nya ya, oleh admin Departemen Teknik Elektronnya untuk paparan atau slide-nya ya. Oke, begitu. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, kita akhiri Zoom kita juga. Selamat sore semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.